Ya, pemirsa tradisi unik calon jemaah haji dilakukan di Demak, Jawa Tengah. Sebelum berangkat menuju asrama haji, bus jemaah diwajibkan berkeliling alun-alun di depan Masjid Agung Demak. Ya, tradisi tawaf ini sekaligus menguatkan hati pihak keluarga sebelum ditinggal ke Tanah Suci. Jawa Tengah anggota keluarganya berangkat ke Tanah Suci. Kita orang Demak, terusan kita ada Masjid Agung Demak ya, sekalian untuk tradisi Demak. Tidak ada ininya sih, tapi ya untuk ini aja biar ibu-ibu yang haji seneng memutar alun-alun gitu ya. Tawaf ya berarti tadi ya? Ya, tawaf tapi tiga kali ya. Kemarin sudah kita lakukan, tapi belum secara keseluruhan sehingga terjadi keinginan, keinginan masyarakat yang menjadi calon haji yang berangkat itu ingin diputarkan alun-alun tujuh kali. Nah ini yang tentunya kita tradisi ini seperti dulu-dulu kita lakukan, kita ulangi-ulangi biar dapat berkahnya dari pamitan dari Adi Sultan Fatah. Meski tradisi haji Demak dengan tawaf atau keliling alun-alun depan Masjid Agung Demak tidak memiliki dasar syariat, namun warga sangat senang. Mereka berkesempatan lebih lama melepas anggota keluarganya ke Tanah Suci. Data Kementerian Agama tertulis, tahun ini jemaah haji Demak berjumlah 1.962 jemaah, yang terbagi dalam tujuh kloter. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, AINews, melaporkan.